Pertanyaan pertama, pelajaran apa yang pertama kali diajarkan pada anak? Apakah tentang akidah, akhlak, ataupun fikih? Dan di usia berapa idealanya diajarkan? Itu pertanyaan pertama. Apakah yang harus diutamakan kepada anak-anak ketika mereka masih kecil, akidah, fikih, ataukah yang lainnya? Yang pertama, anak-anak itu kalau umur balik terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia sobi. Belum memayis. Belum mampu menangkap komunikasi orang lain dengannya. Ini namanya sobi dalam bahasa Arab. Ada di antara mereka yang belum balik tetapi sudah memayis. Sudah memayis. Sudah mampu menangkap obrolan, komunikasi. Dan sudah bisa diajak berinteraksi. Serta sudah bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Nah, terkait yang memayis ini. Di dalam Islam sudah ada perintah untuk mengajarkan kepada mereka pokok-pokok agama. Secara ilmiah dan secara praktek amaliyah. Sebagai contoh. Dirayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidhi dengan sanat yang Hasan dari Amr bin Shu'im An-Abi An-Jaddi. Ini Abdullah bin Amr bin As-Ratiyallahu'an. Nabi SAW bersabda, Muru awladakum bisalah wahum abna'u sabi'i sinin. Wataribu alaiha wahum abna'u asyik wa fardiquu baynahum fil mazaji'i. Perintahkan anak kalian salat apabila mereka sudah berumur 7 tahun. Dan pukul mereka jika tidak mau salat apabila mereka sudah berumur 10 tahun. Di bawah 10 tahun tidak boleh dipukul. Bahkan sebenarnya ulama menyatakan kesalahan apapun tidak boleh. Apabila salat saja dia tinggalkan merupakan tiang agama yang paling besar. Tidak boleh dipukul kalau dia meninggalkannya karena belum berumur 10 tahun. Apalagi kesalahan-kesalahan yang bukan agama. Ya, mencahkan piring. Mencahkan gelas atau yang semisal dengannya. Dan apabila mereka sudah berumur 10 tahun, hendaknya mereka dipisahkan dari tempat tidur. Bukan kamar ya. Karena kalau diperindahkan kamar, nanti akan punya istana nanti. Anaknya 10, setiap anak akan punya satu kamar sendiri. Harus jadi sultan nanti. Baik, tempat tidur. Tidak boleh lagi satu kasur bersama. Nah, ini menerangkan kepada kita ada rincian ya. Kalau sudah memais, sudah diperintahkan salat. Otomatis kalau sudah wajib kita perintahkan salat, kita harus mengajarkan kepada dia fikir salat. Ya. Wudu' hanya saja mengajarkan mereka, tidak mengajarkan seperti orang dewasa, membahas khilaf-khilaf. Enggak. Ajarkan saja apa yang kita ketahui. Demikian nak wudu'nya. Ya. Hadis Nabi demikian. Ini yuk kita baca hadisnya. Kita baca terjemahannya. Atau yuk kita simak sama-sama penjelasan Ustaz Fulan dan Adlan terkait sifat wudu' Nabi yang benar dan sifat salat. Ya. Diajarkan bacaan-bacaan utama di dalam salat. Dan ketika mereka sudah berumur 10 tahun, baru boleh dipukul jika mereka tidak salat. Itu pun pukulan yang mendidik bukan menyiksa dengan syarat tidak melukai. Nah. Dan harus dipisahkan dari tempat tidur di antara mereka. Dan di bawah umur 10 tahun, cuma diperintahkan. Tidak boleh dipukul kalau tidak salat. Menunjukkan ketika sudah memayis, kata para ulama, yang dominan anak-anak itu, memayis dominannya, di umur 7 tahun, kata para ulama. Tetapi, kata para ulama, ada juga di antara mereka yang belum 7 tahun tapi sudah memayis. Contohnya adalah sahabat Nabi SAW yang pernah menjadi imam kaumnya, sementara beliau masih sangat kecil. Umurnya belum 6 tahun. Baik. Namanya sebentar. Ada hadisnya. Umar Ibn Abi Salamah. Ya. Jika saya tidak salah ingat. Sebentar. Baik. Umar Ibn Abi Salamah. Imam kaumnya dalam keadaan umur beliau saat itu baru 6 tahun. Ya. Baru 6 tahun. Dalam sebuah inwet disebutkan 7 tahun. Baik. Berarti kalau sudah mayis diajarkan ibadah-ibadah yang harus dia kerjakan. Seperti salat. Otomatis kalau salat sudah harus diajarkan. Apalagi akidah. Akidah harus diajarkan dengan cara sistematik tentunya. Kerana dia anak-anak. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW mengajarkan akidah kepada Abdullah bin Abbas. Yang masih kecil. Nahas. Dan beliau waktu itu belum ihtilam. Kata beliau. Ini belum balik. Namun caranya tidak mesti dengan formal. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi dalam mendidik anak-anak kecil. Rata-rata bukan dengan cara yang. Bahasa kita sekarang bahas dengan cara yang jaim. Harus formal. Fa-formil formal. Tidak. Contohnya Abdullah bin Abbas. Nabi ajarkan pokok-pokok akidah. Yang mungkin kalau kita mengajarkan. Di hari ini. Kita akan mengajarkannya secara formal. Di atas mimbar. Di atas meja. Di atas kursi. Anak-anak harus duduk dengan tegang dan rapi. Rupanya Rasulullah mengajarkannya. Sambil memboncengi Abdullah bin Abbas. Di atas keledainya. Dan Abdullah bin Abbas di belakang beliau. Hadis yang ma'ruf. Beliau menyatakan. Bahwa Nabi SAW suatu ketiga bersabda kepada aku. Dan aku diboncengi oleh beliau. Di belakang beliau. Wahai anak kecil. Ini panggilan-panggilan yang menumbuhkan kasih sayang dan perhatian di hati seorang anak. Jangan dipanggil dengan panggilan yang itu layaknya untuk orang tua. Wahai anak kecil. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan penting. Jagalah Allah. Ini agama Allah. Ini syia Allah akan menjagamu. Ini syia Allah akan selalu berada di hadapanmu. Jika engkau meminta, minta Allah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Dan ketahui lah. Andai kata seluruh manusia di dunia ini bersatu padu mendatangkan sebuah kebaikan kepadamu. Dengan sesuatu, maka sesuatu itu tidak akan mereka dapat berikan kepadamu jika kecuali sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah untukmu. Demikian pula jika mereka bersatu padu ingin memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka itu tidak akan terjadi pada dirimu jika sesuatu itu belum ditakdirkan olehmu. Pena pencetat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Ini Nabi sampaikan ke apa? Sambil memboncengi Abdullah bin Abbas di atas keledaya. Bukan di atas mimbar Jumat. Bukan mengumpulin mereka secara tegang, secara jaim. Enggak. Contoh lainnya. Adalah Amr bin Salamah sendiri. Melakukan sebuah kesalahan yang mungkin kalau kita yang diperlakukan oleh anak kecil terlebih lagi itu bukan anak kita. Kita akan memarahi dia dan akan meninggalkan dia minimalnya. Kata beliau Suatu ketika aku makan bareng Nabi di dalam talam. Talam, nampan, piring besar. Di sana itu tanganku, kalau teman-teman Jawa bilang, ngarul kidul ya. Tangannya, tanganku ngarul kidul. Kesana kemari. Ini kan tindakan yang membuat kita tersinggung ya. Sudah makan yang anak kecil lagi. Tangannya kesana kemari. Jatah kita diambilin pada dia. Kalau kita pasti akan marah, ninggalin dia minimal. Mungkin kalau ada yang hatinya keras akan mencaci maki itu anak. Akan membanting itu piring. Tetapi tidak demikian dengan Nabi. Nabi hanya menyatakan, Sebutkan nama Allah. Makan dulu yang paling dekat dengan tanganmu. Dan makan dengan tangan kananmu. Kemudian Nabi pun meneruskan. Makan bareng dengan Amr bin Salamah. Apalagi kalau dia belum mumayiz. Sambil santai, sambil liburan, sambil jalan-jalan, sambil tidur malam. Itu bisa disampaikan. Sebagaimana Nabi pernah berkata kepada seorang wanita, budak sahaya, wanita, seorang sahabat menyatakan, Aynallah. Gimanakah Allah? Dia pun menjawab, Fisamah. Berarti ini metode pendidikan yang lain. Dengan pertanyaan kepada anak kecil. Maka kesimpulannya, Ringkasnya, Apa yang perlu disampaikan kepada anak kecil, Dinici dengan rinci yang di atas. Kalau anaknya belum mumayiz, Sobi, Maka kita cukup menjaga dia dari hal-hal yang Membahayakan dunia dan akhiratnya. Dengan penuh kasih sayang, Tidak dihardik, Tidak boleh dimarahi, Dan tidak boleh diberikan sanksi. Tidak boleh diberikan sanksi. Seperti Nabi SAW ketika melihat Hassan memasukkan satu biji kurma ke dalam mulutnya, Kemudian Nabi mengeluarkannya dari mulutnya dengan tangannya, Kemudian Nabi mengatakan, Kekhin, Kekhin. Boleh juga dibaca, Kekhin, Kekhin. Aku khawatir biji kurma ini adalah biji kurma zakat. Sementara kita ahlul baik tidak boleh makan zakat tanpa memarahi Hassan. Tanpa memarahi Hassan sedikit pun. Cuma memberitahu. Tahu kan. Contoh lainnya. Ketika Nabi sedang salat berjamaah, Sebagai imam, Hassan naik ke pundak Nabi. Sehingga beliau pun, Membiarkan, Lama sujudnya, Kena membiarkan Hassan. Di atas pundaknya. Sehingga para sahabat di belakang beliau mengira, Nabi sudah lupa untuk bangkit dari sujud. Seselesai salat, Nabi pun menyatakan, Aku tidak lupa, Tetapi aku menganjangkan sujud, Sengaja. Aku tidak mau, Bangkit. Sementara Hassan belum selesai, Belum puas di atas pundakku. Sampai segitunya Nabi, Perhatian. Juga Nabi pernah, Sedang khutbah di atas mimbar, Datang Hassan dan Hussein. Kemudian beliau turun dari mimbar, Menyambut mereka. Demikian pula ketika, Selesai salat dalam hadith ini, Nabi bersabda, Sebenarnya tadi, Aku ingin salat panjang. Kemudian aku, Cepatkan, Kena mendengar tangisan anak bayi. Karena, Kasian kepada ibunya. Ini juga dinai nilai, Pendidikan kepada, Sadi. Jika dia sudah memayis, Maka mulai diajarkan, Fikih-fikih yang mudah dicernak oleh. Maka keliru ya, Saya melihat beberapa modul TK, Itu layaknya untuk anak SD. Maka layaknya untuk anak SMP. Fikihnya sudah, Sudah seperti anak SD, Kelas 5, Yang sudah umur 10 tahun, 7 tahun, Tidak tepat. Anak TK dan PAUD itu, Kalau kita lihat, Dari pendidikan para ulama, Dia tidak perlu dengan, Resmi sekali, Formal sekali. Sambil mereka bermain-main, Diajarkan akhlak, Satu hari, Satu akhlak yang, Mereka amalkan sehari-hari. Ya. Dikir-dikir yang, Sehari-hari mereka amalkan. Ya. Al-Quran. Ya. Tidak perlu diajarkan, Fikih-fikih, Sudah, Layaknya untuk anak-anak, Yang sudah berumur, Mumayiz. Bahkan, Seperti, Sebagian modul, Itu layaknya untuk anak-anak, Yang sudah, Balik. Sehingga, Membahasa saja, Burtuhulianemi, Wawah TK. Hampir, Meledak kepalanya, Pulang TK. Saking besar ya, Saking banyaknya, Pelajar. Padahal, Nama TK, Kemajangannya saja, Taman, Kanak. Kanak. Padahal, Abdullah bin Abbas itu, Sudah Mumayiz. Bukun sekedar TK. Nabi ajarkan, Pembahasan akhidah, Sambil menunggangi, Keledai. Nam. 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 Terima kasih.